Pemirsa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Meski pandemi virus COVID-19 belum usai, pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum secara resmi telah menetapkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Pro kontra pun bermunculan atas keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang seakan dipaksakan tetap berlangsung di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang kian hari makin menunjukkan peningkatan. Melalui webinar yang digelar salah satu universitas di Kota Bandung, Komisi 1 DPR RI, Komisioner KPU RI, dan Dinas Kesehatan Jawa Barat mencari solusi guna melancarkan jalannya proses Pilkada Serentak mendatang. Salah satu solusi yang harus ditempu untuk kelancaran proses Pilkada yakni KPU RI harus mampu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Selain itu proses kampanye atau penyampaian visi misi pun sebaiknya dilakukan secara daring atau online guna meminimalisir terjadinya kerumunan masa yang rentan akan penyebaran virus COVID-19. Masyarakat pasti akan terganggu oleh adanya pandemi, saya kira seperti itu. Nah kemudian tinggal bagaimana penyerenggara pemilu berpikir keras untuk mencari alternatif agar dalam tahapan tertentu misalnya pada tahapan kampanye atau penyampaian visi misi itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi protokol kesehatan tidak kemudian juga menjadi handicap dalam tahapan kampanye atau penyampaian visi misi para calon nantinya. Sehingga harus dicari jalan keluar bagaimana ini. Salah satu jalan keluar yang paling sangat tepat dari sejak kita terpapar COVID-19 ini itu adalah menggunakan sebesar-besarnya media atau wahana teknologi informasi. Diharapkan seluruh proses jalannya Pilkada Serentak 2020 mendatang akan berjalan sesuai rencana dan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam adaptasi kebiasaan baru.